Karimun Jawa Karimun Jawa memang indah dari segi laut dan alam yang ada di Karimun Jawa Tetapi ada yang lebih indah lagi bahwa Karimun Jawa ini terdiri dari beberapa suku yang ada di Karimun Jawa Ada suku Bugis, Jawa, Madura, Mandar, dan lain sebagainya Ini akan lebih indah karena suku-suku itu bersatu padu untuk Indonesia NKRI Selamat datang Ki di Karimun Jawa Monggo Pinara datang di Karimun Jawa Karimun Jawa terdiri dari 4 desa Yaitu yang terbesar dari desa Karimun, desa Kemojan, desa Parang, dan desa Nyamuk Struktur masyarakat di sana jumlahnya tidak terlalu banyak Jumlahnya cuma sekitar 10.120 sekian lah Dan itu rata-rata mereka kerakabatannya sangat tinggi Karena memang rata-rata dari sana sendiri dan menikah beranam-pinak di sana Jadi hampir dalam 4 desa itu mereka saling mengenal Saya lahir di sini Kecil saya sampai sekarang ya saya di sini Orang sekelas saya masih di sini ini Wajib tahu tiga bahasa suku Ya jadi seperti saya bahasa Bugi saya bisa Bahasa Jawa saya bisa Bahasa Madura juga saya bisa Untuk di sini ini Jadi kadang-kadang kalau kami ngumpul bareng itu ya Tiga bahasa ini selalu berselingan muncul Itu dulu sekelas saya Tapi setelah generasi sekarang Bahasa kesukuan itu mulai pudar Kalau dulu bahasa ibu si anak ini masih dipakai Setelah kita bersosial Akhirnya kita bisa paham Dari satu bahasa ke bahasa yang lain Kita bisa paham atas kebiasaan kita bergaul Berseram ya krimpunnya Pakai tamunya aku lho Iya marwaktoni Tenggung mulang itu tamu yang meja boleh Iya tapi gak harus ngangkui masker di abad catanang Bukan buka syawak ini Karena ada ini Dan berdama ini sih Iya Madrasa kami khususnya Madrasa alias Savinatur Huda Ini adalah satu-satunya Madrasa alias tingkat SMA Di Karikun Jawa Untuk tingkat Madrasa Madrasa alias Savinatur Huda ini Siswanya dari berbagai suku Ada dari Bugis Jawa Madura dan Mandal Kebetulan saya sendiri disini Dari suku Mandar itu sendiri Saya ngajar dari 2004 sampai sekarang di Madrasa alias Ini mungkin dari Kita lihat dari logatnya siswa Logat siswa Logat ke Maduranya Siswa yang lebih Suku Madura Yang Jawa juga dari logat Ketika mengaji Ngaji Lahja atau Luhotnya Ini akan berbeda-beda Mereka akan menciri khaskan dari sukunya masing-masing Nama saya Pak Patah Tinggal di Karimun Tinggalkan Sulawesi Tinggal di Karimun Jawa kan Tahun 76 Asalnya Tani dulu Asalnya Tani Akhirnya pikir-pikir Tani ini tidak ada hasilnya Akhirnya cari jalan kerja lain Masuk ke pertukangan Pertama dulunya Tukangnya bukan tukang kapal Tukang rumah Akhirnya tukang rumah lima tahun Tidak ada perubahan sama sekali kan Akhirnya belajar bikin kapal Sampai sekarang Di kebersamaan itu Sejak dari dulu Kita digotong royong kita Kemudian kebersamaan itu Di budaya Ketika Orang Madura Punya Adat Kita orang Bugis Orang Jawa Dan orang Mandar Juga ikut bergabung Demikian juga Kalau orang Bugis Seperti Acara keagamaan Maulid umpamanya Maulid disini Sudah kebiasaan Ngikut cara orang Bugis Bawa telur Telur dihias Dan suku-suku lain juga bersatu Ikut kebersamaan Ya harmonis Menurut saya sih Orangnya ramah-ramah ya Jadi kayaknya tuh bener-bener yang Baik-baik banget Kayak udah kayak keluarga sendiri gitu loh Menurut saya Iya aku sama kayak Wulandia tuh ramah Terus juga Pelayanannya tuh Apa ya Kayak bener-bener ngejaga kita gitu loh mas Dan Sebaik itu gak sih Dari pertama kita datang tuh Bener-bener dari awal tuh Dilayaninnya Terus juga orang-orangnya juga kayak Ini mbak Kalau mau beli makanan disini Kalau mau ini disini Kayak gitu Oh iya Kalau aku tuh juga Kalau pariwisata Gak cuman Mengunjungi Untuk melihat keindahan alamnya Tapi juga orang-orangnya gitu Carilah apa yang kamu punya Rasakan apa yang kamu punya Dan Kamu akan nikmat Maksudnya Punya disini nih yang kita miliki Gak usah mencari Yang orang miliki Kita punya budaya Kita masuk lagi ke sana Dan nikmatilah budaya itu Di Karimun Jawa ini Kita sangat Menghargai budaya Dan nyamannya dulu Ketika kita saling menghargai Itu nyaman banget Dan anak-anak sekarang Sudah mulai kabur Dengan budaya itu Sudah mulai Nyari budayanya orang Milik orang Dipaksakan Diterapkan ke dirinya Sementara yang dia punya Yang berharga itu Dia sudah lupakan Kemudian Hargailah alam Sebab kita Bisa hidup Karena dia hidup Ketika dia rusak Kita gak bakalan senang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati